Hai semua, selamat datang kembali Yow udah lama banget Aku mau ngomong kayak gitu So, welcome back Maaf banget, kemarin aku sempet Bukan menghilang kali ya Ya menghilang sih, tapi memang kerjaan tuh Lagi hektik banget, kayak chaos banget Jadi akhirnya aku memutuskan untuk Nggak filming dulu dan nggak bisa editing Karena memang nggak ada waktunya Aku Senin sampai Minggu tuh ada aja kerjaan Jadi here we are Akhirnya kita bikin video lagi, maaf ya Kayaknya aku baru minal izin, terus tiba-tiba menghilang lagi Aduh maaf sih Vika, ini memang Belum konsisten ya Oke, so hari ini kita simpel aja Aku mau, seperti judulnya Nge-review one by makeup tutorial Dari Rose All Day Jadi, aku sebenernya nggak punya Semua produknya sih, aku cuma punya Segini, ya ini cukup banyak Juga ya, ini tuh Kalau ini ada, ini cute banget Packaging, lihat gemes banget, ini tuh lip tint isinya Jadi ini tuh Rose All Day Plush Lip Tint Kayak gini packagingnya Dan kita juga punya I Cheek You Pot Kayak gini, aku punya shade-nya yang Peony Flush Tadinya aku nggak lo gitu Antara beli ini atau yang Wassey All Day Eh, iya yang Wassey All Day itu yang Yang Kolaborasi sama Stephanie Rose Rose Stephanie Rose Sorry Tapi Akhirnya aku beli yang ini Karena ini kayaknya lebih pinkish Lebih warna aku gitu And then we have concealer Concealer near shade light The realest lightweight concealer Oh my, ini bagus banget Terus ini ada juga Thunderless mascara-nya Dan ada juga Eyebrow gel-nya Dan terakhir, maksudnya Yang nggak boleh ketinggalan Ini yang diomongin semua orang juga Ini tuh kayak Compact powder-nya Tapi memang dia nggak ini Aku udah pake Disclaimer dulu Aku udah pake produk-produk ini sebelumnya Jadi ini memang review Merangkap review One brand makeup tutorial Merangkap review Tapi hari ini juga Kayak Slogannya Kayak tagline Rossey All Day Kita bakal bikin kayak Clean girl makeup Waduh Nggak clean girl kali ya Clean makeup aja Mau girl, mau apa Ya terserah lah Pokoknya Clean makeup look Kita Ini sekarang lagi musim gitu deh Jadi ya Mari lah Tanpa berlama-lama lagi Kita zoom in Dan kita mulai makeup-nya Oke Sama tetang di mukaku Zoom in banget kan Lihat Kalau kalian bisa lihat Ini tuh lagi ada breakout Jadi kemarin aku sempet salah obat Dan Rare case-nya Sialnya adalah Aku jadi breakout Karena obatnya Obat hormon Terus belas sini Nggak terlalu Tapi sebelas sini Nggak kacau banget Jadi karena banyak pokas jerawat Kita bisa ngetes Si Concealernya Oke So pertama-tama Ini concealernya Kita teman packaging kayak gini Dan kalau dibuka Gitu Isinya kayak gini Sumpah ya Maaf ya Aku lihat monitor terus Biar kelihatan Sudah lama nggak filming Ini rasanya Ini kalau kalian bisa lihat Si Packagingnya tuh Doff gitu Bagus Dan halus Cantik banget Langsung aja kita pakai Oke so As you guys can see Ini udah di aplikasiin Yang udah di blend Dan sisi ini yang belum Karena coveragenya Nggak terlalu full ya Jadi mungkin aku akan Coba build up Di bagian-bagian yang Banyak imperfectionnya Oke Oke biar coveragenya lebih mantul Kita tunggu dia agak nge-set dulu Dan kita ke sisi sebelahnya dulu Yang belum pakai Oke Here's the after And here's the before Let's move on Oke so This is the finish look Ini yang aku udah pakai Concealernya Sekarang kita lanjut ke Produk selanjutnya Yaitu Tada Cream blush Jadi yay Karena ini ada Produk cream Produk cream Jadi kita pakai dulu Sebelum kita pakai powder Oke so Packagingnya kayak gini Suka-suka sih Gemas banget nggak sih Dia tuh Walaupun kecil Compact Tapi tetap ada mirrornya Tada Kayak terus Kayak kalau misalkan Kalian bawa-bawa buat Acap tuh decent gitu loh Kayak bisa kalian pakai Ini tuh Lihat aku udah pakai Warnanya hot pink Yang lagi musim Yang banyak orang pakai sekarang Aku sih suka dari dulu Karena menurut aku Ini paling complimentary Buat kulit aku Aku kan pakai Satu sisi pakai Jari aja Seperti dari tadi Kan kita kan Konsepnya mau Clean girl Pick up look Yang simple-simple kan Jadi satu Sisi kita pakai jari Satu sisi Seperti biasa Aku pakai brush Karena aku suka pakai Cream Produk kita pakai Brush Oke aku pikir Pakai sisi Ini dulu kali ya Sisi yang Kek tangan dulu Kalau kalian merasa kurang Karena dia tuh Bener-bener Buildable Jadi gak langsungnya Warnanya pigmented banget Jadi aku suka Nge-build dia Sampai warnanya Se Warna dengan Apa yang aku mau Oke so here's the Finish look Ini sebelum pakai Yang belum pakai Dan ini yang udah pakai Ini di-blend pakai Tangan aja Enak banget Dan sekarang kita coba Di-blend pakai brush ya Oke so We have done Ini sisi yang pakai brush Ini sisi yang pakai tangan Jadi perkara Jadi perkara Sekalian aja Dan karena Sebenarnya Rosé Olé punya Kit gitu sih Kit Face kit gitu Tapi aku lihat Review-nya Kayaknya Dan aku ngeliat warnanya Aku udah punya Banyak face palette Jadi Buat apa Nambah-nambah Koleksi Kalau misalkan gak Pakai juga Sayang Jadi aku cuma beli ini Dan ini akan Kita pakai Di mata juga Tinggal seperti biasa Oke So we are done With our eyes too Nanti kita pakai Mascara Tapi untuk sekarang Eyeshadownya gini aja Dan sebelum Semua ini Creasing atau gimana Mari kita set pakai bedak Set pakai bedak dulu ya Sekarang tuh Aku lagi pegang The Realest Lightweight Compact Powder Dia tuh Katanya Klaimnya tuh Memang bener-bener Lightweight Dan gak kerasa Kayak pakai apa-apa Dan aku setuju Dia datang pakai jenis Kayak gini Kita keluarin dari sini Lucu banget kan Kayak gini Jadi ini ada Seperti ini Mirror Tapi yang aku suka Dia tuh Pop compartmentnya gini Lihat Dia dipisah gitu Lucu banget kan Lihat deh Jadi tempat Spongenya tuh Dipisah pakai Yang kayak gini Jadi bukan Kayak cuman plastik doang Yang suka ilang gitu loh Oke So aku pakai Shade Light Sama kayak Concealernya Dan ini tuh Kalau kalian Ya lo maaf ya Belum aku cuci lagi Biasa Seperti biasa ya Si Vika belum mencuci Tapi ini Bukti ke kalian Kalau ini udah aku pakai Jadi Ini tuh Sisi Kalau kayak Kalian punya Bedak SK Yang pernah aku review juga Kalau bakal trollingnya Dia tuh ada Fluffnya gitu Ini sisi spons Biasa yang aku jarang pakai Karena menurut aku Ya ini biasanya Tapi sisi yang ada Fluffnya ini tuh Enak banget Dipakai buat bedak Oke Sekarang kita pakai Bedaknya Oke As you guys can see Ini sisi yang udah pakai Dan ini sisi yang belum Kayak Gak beda jauh gak sih Dia bener-bener ringan gitu So Lihat deh Ini kayak Polipurinya ngeblur Kayak rata Smooth Cantik Ini tuh kayak masih Ya udah skin Biasa aja Yang dewy Finish Kalau ini tuh kayak Lebih smooth gitu Kayak kalian pakai filter gitu Sekarang kita aplikasikan aja Sebelahnya ya Atau mungkin pakai brush kali ya Biar kalian bisa punya perbandingan Sebentar aku ambil brush dulu Oke So aku udah ngambil brush Ini brushnya Kita coba Sisi satunya ini Pakai brush ya Kayak gimana Hasilnya Tap 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 Uh Dia falloutnya banyak juga So as you guys can see Sebelah sini dia pakai sponge Sebelah sini pakai brush Kalau menurut aku pribadi Karena aku lebih suka yang Ngecover Lebih suka ada coverage-nya Aku lebih suka pakai sponge Jadi Aku bakal ngelatain Sisi ini pakai sponge juga Biar rata Tapi untuk kalian perbandingan Ini yang pakai sponge-nya Tapi ini yang pakai brush-nya Ini kita lakain dulu ya Keludungnya kotor, babe Ya biarin lah ya Tinggal dicuci Gampang Oke So here's the finish look Ini udah pakai Compat powder Sekarang kita move on Ke produk selanjutnya Yang salah satu yang aku suka juga Brow Fix Eyebrow Gel Jadi karena kita konsepnya Hari ini clean girl ya Jadi eyebrow-nya Nggak usah yang terlalu gimana-gimana Kita eyebrow-nya yang simple-simple aja Yang pakai brow mascara Kayak Aku memang udah cakep Dari lahir Padahal Tidak Padahal kamu pakai brow mascara Ini dia kayak gini Mungkin bagi kalian yang Nggak suka aplikator besar Bakal bermasalah sih sama ini Kan aplikatornya gede banget Kalian bisa liat Tapi buat aku pribadi sih Tetap enak Tetap enakin Orang Sunda banget ya Enakin Ini dia tetap enak Dia tinggal di brush-in doang Oke so Brow-nya udah Sebenernya Rose Elde itu punya Eyebrow Pencil gitu Tapi aku juga nggak beli Karena aku jujur Anaknya jarang pakai eyebrow pencil Jadi aku ngerasa percuma Kalau nanti aku beli Sayang Nggak aku pakai Dan aku tuh anaknya Memang lebih sering pakai Brow mascara doang Jadi gini doang gitu Karena aku ngerasa Ya udah cukup lah Sehari-hari kayak gini aja So here's the look Eyebrow mascara-nya Dan terakhir Nggak terakhir ding Menuju terakhir Sekarang kita pakai Ini adalah Thunderdash mascara Ini kalau aku boleh pilih Salah itu Pro-coverit aku banget Mari kita coba ya Ntar aku ambil penjepit dulu mataku Oke Sebul matanya dijepit dulu Lalu ini aku butuh Kameranya mendekat Jadi aku tutup dulu ya Oke Oke so kita udah Nge-crub dulu matanya Jadi tanah blush mascara-nya Itu datang dengan Paging kayak gini Gemes banget kan Bagus banget Dia tuh kayak Silver gitu Dan kalau dibuka Dia tuh tipikal worn out Nah Dia tuh tipikal worn Yang ada curl-nya gitu Oke So let's just try Kelihatan nggak ya Aku takut Nggak kelihatan Nggak ada kaca aku Nuntupin gitu Oke So ini satu layer dulu As you guys can see Ini satu layer Pake mascaranya Dan ini yang belum pake Kayak Keliatan gitu Nggak sih bedanya Sekarang kita pake layer kedua ya Biar makin keliatan bedanya Btw kalian tuh Kalo lagi pake mascara gitu Nggak sih Mukanya nggak cantik Kayak aku tuh Udah direkam Sepake mascara Kayak Kayaknya muka aku Bener-bener kayak Aku duduknya Pendek banget Sorry Oke aduh Aku duduk Muka Mukanya nggak banget Tolong Tapi oke So As you guys can see Ini sih yang dapet mascara Ini yang belum Gimana menurut kalian Ini dua coat ya Dan menurut aku Ini cantik sih Sekarang kita even out dulu Di sebelah sini ya Sampai jumpa Oke so So here's the finished look Ini udah dua coat pake mascara Muka aku udah lebih Bangun Dan biasanya juga Aku nggak pernah pake Bulumata Bulumata bau aku tuh Nggak penderita pake mascara Jadi aku pake mascara tuh Cuman di bulumata atas doang Jadi kalo kalian liat Jangan heran Dan kalo misalkan Kalian kayak aku ini Mascaranya nggak bersih kan Tuh Jadi maksudnya Ada yang kena kelopak mata Itu sampai aja Itu bisa kita hapus nanti Setelah kita make up Walaupun aku sering lupa Jadi udah aja kayak gini Tapi nggak apa ya Sekarang kita kembang terakhir Ini produk yang packagingnya Paling gemes Ini adalah Rosy All Day Plush Lip Tint Dia tuh packagingnya Katu kredit Terus kalau kalian buka disini Bukan ini Ada sisi yang kalian buka gitu Iya 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 Nah Span wisely Jadi dia Tidak ada tulisan gitu Jadi memang Terus bisa Tapi walaupun menurut aku Ini bisa dipake packaging Untuk 2-3 produk sih Tapi lucu sih Packagingnya gemes Tapi yang menurut aku Agak besar juga Packagingnya Untuk cuma 1 Lipting ini doang Darang kayak gini Packagingnya Let me swatch dulu Swatchnya kayak gini Lihat warnanya Cantik banget kan Cantul 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 Dia tuh kayak Lebih burnt Red Nggak orange sih Lebih kebata aja Kayak nude Pinkish nude Kita langsung pake di bibir ya Oke so here's the finish look Aku bakal ganti kerudung dulu Aku bakal siap-siap Dan setelah itu baru kita Review produk-produk yang udah kita pake tadi ya Taraaa Oke so here's my take on Simple clean makeup look Jadi ini clean makeup look Rose all day All brand rose all day Sekarang Karena kita udah mengaplikasiin makeupnya tadi Kita review ya Oke so pertama-tama Dari produk yang pertama aku pake Itu rose all day Ini tuh The realest lightweight concealer So you guys can see nih Menurut aku pro and consnya Seperti biasa Pro nya Dia itu ringan banget di kulit Diblendnya gampang banget Dan enak banget dipakenya Menurut aku itu Dan packagingnya cantik banget Beda sendiri sama Concealer-concealer lain Dia itu doff Tapi pakenya cantik Dan Apa ya Ada kesan Menyenangkan aja gitu Pake ini tuh Karena ringan dan nggak kerasa Walaupun ditumpuk Kalian kan tadi liat ya Aku Dia ngelayar disini Dan dia ditumpuk tuh Nggak kerasa Kayak ada sesuatu gitu Di muka kamu tuh Kayak yaudah Kayak Yaudah gitu aja Gitu Itu aku sukanya Tapi Downside-nya juga Yang Menurut aku kurang Adalah coverage-nya Coverage-nya tuh Cuma bisa sampai medium doang Jadi Kalau misalkan Kalau sisi wajahku yang kayak gini nih Kan dia lagi bersih ya Jadi Kalau aku cuma buat pake under eye Buat nyamarin Noda-noda sedikit Itu enak banget Tapi Kalau kayak aku lagi breakout kayak gini nih Breakout sisi sini Pakenya tuh kurang banget Jadi Cuma Menyamarkan doang Tapi nggak nutup Dan aku butuh yang lebih nutup Jadi ini tuh Aku bakal ngerekomendasiin buat kalian Yang wajahnya nggak banyak blemish Nggak banyak imperfection Kayak kalian cuma pengen pake concealer yang ringan Kalian mungkin remaja-remaja yang baru mau mulai pake makeup Atau misalkan Kalian tuh Sukanya pake makeup Tapi nggak suka yang terlalu berat Nggak suka terlalu dempul Pokoknya suka yang simple-simple aja You might want to try this Because this is good Jadi I like it Tapi Kalau untuk Menutupi blemish I don't really like it Tapi dia under eye dia enak banget Kalau tuh jadi Oh untuk Mungkin menurut aku juga ya Untuk under eye kalian Dan gampang creasing Ini mungkin salah satu jawaban Karena dia melembabkan juga Jadi nggak kering gitu loh Di bawah mata I like it For that And then next Kita punya ini Rosé All Day Cosmetics Peony Fast Eye Cheeky Pot Ini peony flush Yang ampun Orang aku punya Aku tadi belum nge-swatch deh Kayaknya sekalian ya Kita swatch lagi aja di tangan Nah Dia tuh pinknya kayak gini Oke You guys can see Jadi dia tuh pertama Ketika kamu pegang tuh Dia cream bentuknya Tapi kalau kalian blend sama-sama tuh Dia nge-set jadi kayak powdery gitu Dan Apa ya Menurut aku ini kayak produk Cream blush Pada umumnya sih Menurut aku Dia nggak sespesial itu Mohon maaf ya Kalau ada yang suka dari kalian Terus kayak Ini nggak spesial Tapi menurut aku pribadi Aku sih biasa aja sama produk ini Karena Aku tuh biasanya Kalau cream blush gini Suka juga dipakai buat mata Nah ini tuh Salah satu produk yang Aku nggak tau sih Bakal keliatan di kamera atau nggak Kalau kalian bisa lihat Dia tuh glossy Tapi Di mata tuh Creasing gitu Jadi dia tuh Masuk-masuk Kelipatan mata Jadi aku tuh cuma bisa Pake ini buat Pipi doang Karena Di bibir juga dia kurang nyaman Menurut aku pribadi Karena produk Rose LD Nanti yang lain Ada yang lebih nyaman lagi Jadi menurut aku Ini di bibir kurang nyaman Di mata dia creasing Jadi dia tuh Lebih cocok untuk Jadi di cream blush doang Tapi untuk Untuk sebuah cream blush Menurut aku dia cantik banget Dia full proof Bagi kalian yang pemula juga Yang baru coba cream blush Jangan takut kalo pake ini Karena walaupun pake kebanyakan Dia gampang di blendnya Dan melt away-nya tuh gampang banget Jadi I recommend this Untuk orang-orang yang baru Mau coba cream blush Dan takut kayak Terlalu pigmented gitu Ini nggak akan kayak gitu So I like it But not my favorite Oke next Rose LD Yang the realest lightweight Compact powder Ini tuh Adalah Produk yang cocok banget Untuk kalian Kalian yang nggak punya masalah Ya itu balik lagi sih Mungkin karena tagline Rose LD Juga memang Mereka kan Second skin makeup Kayak gitu-gitu Menurut aku ini Bagus buat acap aja Atau misalkan Kalian udah pake foundation Dan kalian butuh filter paris Filter paris in real life Kalian tuh bisa pake ini Karena dia bener-bener ngefilter Pori-pori Itu kan kayak Wajah kalian tuh Kayak halus aja gitu Tapi dia nggak keliatan bedakan Jadi bagi kalian yang nyari Kak aku pengen cari bedak Yang kebedakan Ini jawabannya Ini buat kalian recommended banget Tapi untuk kalian yang kayak aku Kembali lagi Preferensi ya namanya juga Kalo misalkan kayak aku Yang banyak blemishnya kayak gini Butuh coverage lebih dari sebuah bedak Jadi aku tuh Expected powder tuh Menambah coverage Menurut aku Apalagi kalo misalkan Wajah aku kayak gini nih Lagi breakout Kalo misalkan lagi mulus Ya gini sih Cantik-cantik aja ya Cantul Tapi kena lagi breakout Tidak bisa Kita orang pake ini Jadi Agak kurang menurut aku Tapi Cantik sih Kalo misalkan kalian Udah pake foundation Nggak mau ngurubah Wanda foundation Atau misalkan kalian Kak aku tuh suka banget Makeup yang ringan Nggak kerasa di muka Ini jawabannya Karena aku tadi udah pake Kalian kan liat Seberapa Tumpuknya aku Kayak sekarang aku tumpuk lagi pun Dia tuh nggak akan Kelihatan kayak bedakan ya Kan udah liat ya Ini aku udah bedakan Ini kita tumpuk lagi nih Tumpuk lagi Kita ambil Terus kita tumpuk lagi disini Tuh Kena kerudung ya Kena kerudung lagi Nggak apa As you guys can see Liat tuh Walaupun dia ditambah lagi Tuh dia nggak keliatan Kayak dempul Bedakan gitu Tapi udah nyatu aja Kulit langsung See Jadi kalo menurut aku Ini cocok untuk kalian Yang memang Nyari produk yang Buat Cuman nge-set makeup doang Dan Nggak nambah Coverage Ini cocok buat-buat kalian Next Next kita punya Oke Jadi brow fix eyebrow gel Personally I really love this Karena Pro and consnya Seperti biasa Menurut aku Pro-nya Aku tuh karena Harapnya Malas bikin alis ya Apalagi sehari-hari Itu kayak Capek banget Terus nge-alis dulu Dan Aku merasa Eyebrow aku udah cukup Bushy Jadi Tinggal pake brow mascara Kayak gini Itu penyelamat banget Dan Menurut aku Produk Rase All Day ini Enak Formulanya Jadi dia tuh Si aplikatornya Nggak ngambil terlalu banyak produk Dan produknya tuh Nggak terlalu basah Nggak terlalu kering Nggak terlalu pigmented Jadi pas kamu pakein di alis Tuh bisa diatur gitu loh As you guys can see Jadi kayak Kalian bisa ngatur tuh Berapa presisinya Cuman Consnya adalah Liat aplikatornya Gede banget Jadi kadang Kalau aku kurang hati-hati juga Kayak bakal bleber Jadi mungkin Bagi kalian yang alisnya Tidak Se Kebar Itu Tidak Bulu alisnya yang gak sebanyak Itu mungkin Bakal harus lebih hati-hati Karena aplikatornya Segede ini Tapi kalau misalkan Kalian yang Alisnya gak bermasalah Memang Pengen nyari Brow mascara doang I recommend this Aku suka pake ini Untuk hari-hari Untuk kantor doang Untuk holdnya Dia memang Nggak terlalu ngehold banget sih Tapi On the other side Dia nggak terlalu Kerasa kayak waxy Dia nggak kerasa kayak apa-apa Dia cuman kayak Ngerapihin bual alis doang Dan ini tuh bisa Touch up throughout the day Kayak misalkan Abis sholat Terus kalian touch up lagi Juga gak masalah gitu Kalau aku sih gitu Jadi I love this product And then Oh This This is Thunder Lash Mascara Oh my god You have to get this Kayak ini Ini kalau dari Seluruh produk Proste Olde Yang bisa aku rekomendasiin Ini tuh Chef Guess Ini tuh bagus banget Aku juga pertama kali pake tuh Berapa bulan yang lalu ya Nggak berapa bulan sih Berapa minggu yang lalu Sebulan lalulah Aku pake ini kan Pertama kali aku pake tuh Dia produknya agak basah Jadi Oh Aku kira dia bakal agak basah Cuman Ketika dia lebih kering lagi Aku tuh makin jatuh cinta Karena Lihat deh Lihat bulu mata aku Kayak yang tadinya botak tuh Ada Gengs Dan ini tuh biasanya Mulut aku Mascara lokal tuh Susah banget carinya Untuk yang bagus Karena Sering zong di aku pribadi Sedangkan kalau ini Nggak Dia tuh udah aku tes Nggak beleber Jadi throughout the day Aku ngantor Segala macem Ngerjain apa Dan aku kantornya Nggak berase ya Jadi kadang Kalau jalan-jalan pun Dari unit ke unit Aku jalan-jalan tuh Ini tuh masih stay aja Aku pake wudu pun Dia masih stay Cantik Dan Ngebersihinnya gak susah Jadi Aku cinta sekali Dia tuh tipikal Yang menebalkan Dan memanjangkan Tapi Nggak yang bener-bener panjang Atau bener-bener tebel Nggak Tapi kayak memang Di desain Seperti tagline Rose All Day Kayak natural makeup But You have makeup on Tapi kayak Natural gitu Kayak ini cantik banget Ini Kalian kalau misalkan Nanya ke aku Produk apa yang harus Dibeli dari Rose All Day Ini produknya Ini Sempurna sih Menurut aku Ini chef case Aku bakal repurchase lagi Kalau misalkan udah abis Karena Aku proud banget Udah ada local mascara Jadi kita gak usah Pake mascara dari Luar lagi ya Karena ini udah bagus banget I love this so much Oke next Aku juga suka sih Jeje Terus kata orang-orang Kayak Vic Tadi kamu udah love it Sekarang gue love it lagi Iya Ini tuh Rose All Day Yang lip tint Kalo kalian bisa liat packagingnya Kalo kalian bisa liat packagingnya Aduh keliatan gak ya Kalian tuh kalo liat packagingnya Ini tuh udah aku bawa-bawa ke kantor Setiap hari aku bawa Karena Seenak itu Kalian bisa liat bibir aku Dia tuh shiny Glossy Dan dia melembabkan Tapi dia nge-stain Jadi Throughout the day Dia tuh masih ada warna yang sedikit Walaupun Kalo misalkan dicium tuh liat Cancer proof Liat kan Jadi Jadi yang hilang tuh shiny aja Tapi Ya sisanya Yaudah gitu Kalian gak nge-stain kemana-mana Dan warnanya tuh Menurut aku cantik-cantik Packagingnya cantik Nyaman di bibir Gak bikin kering Biasanya kan lip tint Agak bikin kering ya Kalo ini gak Dia glossy tint Yang nge-stain di bibir kalian Tapi gak bikin bibir kalian Kering-kerantang Jadi terus Aku juga suka pake ini Karena warnanya Natural gini kan Jadi gak pake doang Terus Sudah jadi kantor tuh Kayak cantik banget Aku suka banget ini Ini tuh adalah lipstick Yang gak usah mikir Jadi kalian pake aja Udah berasa cantik Jadi Clean Girl Luxe vibe Ini tuh dapet banget Pake ini Jadi Dari semua produknya Kalo aku cuman bisa Kalo aku bisa milih Bukan kalo aku bisa milih sih Maksudnya Kalo Ngomong apa sih Specific Oke Jadi maksudnya Kalo misalkan Aku pilih produk Favorit aku Ini dua Ini top two Buat aku Ini thunder lash mascara Kalian harus coba Dan juga lip tintnya Lip tintnya Menurut aku Oke banget Dan lash mascaranya Juga oke banget Aku juga nanti Mungkin Ada Mungkin Bisa jadi ide sih Battle mascara Tapi untuk sekarang Nanti dulu deh Ini dua recommended Favorit aku Kalo misalkan Kalian lagi nyari produk Maskara yang bagus Atau lip tint yang bagus Bisa banget ngecek Proses all day Dan kalo produk lainnya Seperti aku udah jelasin Pros and cons Kalo misalkan Oh Kalian cocok nih Sama deskripsi produknya ini Kalian bisa beli Karena menurut aku Walaupun Aku kurang suka Di aku Menurut aku Tetap bagus gitu produknya Jadi bukan Gak zong banget gitu Gak yang kayak Aduh ya ampun zong Gak kok ini produk tetap bagus Cuman Cathernya Lebih ke orang-orang yang Mungkin Lebih perfect ya Kulitnya Kalo kita kan banyak imperfection Jadi Butuh sesuatu yang lebih duar Gitu Kalo ini kurang Dan Yeah I think it's Up to the claim Jadi memang Konsep clean girl No makeup Makeupnya tuh Dapet banget Dan memang cantik banget Tapi ini Kan harus banget coba ini Dua ini Ini kesukaan aku banget Oke So I think That's all from me today Aku udah Bacotita Lama banget ya Selesai Gak terus ngomong aja Semoga video ini Bermanfaatkan untuk kalian Untuk berfaedah Menambah Oh kalo kalian mau beli rose all day Aku bingung Kamu pake produknya mana Dan sisanya Kalo misalnya Kalian juga mau liat Produk-produk itu Kalian bisa liat lagi Oh iya Aku juga bakal Masukin link Untuk produk ini Di bawah Apalagi ya I think that's all from me today Maaf banget Aku baru kembali lagi I'm so happy To meet you guys again Semoga video ini Berfaedah Semoga kalian bisa menemukan Menemukan inspirasi Dari video ini ya Dan kalo kalian ada request Atau misalkan ada komen Atau silahkan Boleh komen di bawah Boleh request di bawah Mau apa Dan Ingat semua link ada di bawah ya Jadi kalian gak usah pusing-pusing Rika Fikiran beli dari mana Sudah ada linknya Okay that's all from me today I hope you amazing week Amazing month And amazing day Love you guys so much Dadah Thank you so much for watching Bye 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 selamat menikmati